Intro Wah, mumpung aku lagi di Banyuwangi nih Aku, bersama anak-anak desa seragi Mau plesir ke tempat wisata kembara rum Katanya, air terjunnya bagus Nah, liburan jadi makin seru Kalau rame-rame seperti ini Iya, toh Woh, woh, woh Coba, coba Coba, coba Jangan, 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 jangan Gua, gendang dibuka panganannya Kalo, aku enggak boleh Lu, kata, enggak bisa apa Gue, enggak boleh Wala, 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 wala Kari berarti Iya, 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 iya Tak boleh ke panganan sih Aku diberitahu Mbak Vicky kalau di Banyuwangi, kita bisa mendapatkan dompiong. Mbak Vicky punya ide untuk memanfaatkan buah dompiong sebagai bekal kami yang hilang. Wah, pohon dompiong ternyata lumayan tinggi, sekitar 15 meteran. Katanya tinggi pohon ini bisa sampai 20 meteran. Dompiong atau Gowok biasanya tumbuh liar di kebun atau pekarangan rumah. Katanya dompiong tak hanya dimanfaatkan buahnya saja, kayunya juga bagus dijadikan bahan bangunan atau perabot rumah tangga. Buah dompiong biasanya bergerombol. Sekali petik, aku bisa mendapatkan banyak. Jadi, aku tak perlu berlama-lama untuk mengumpulkan sekeranjang dompiong. Kalau di pasar, dompiong biasanya dijual sekitar 20 ribu rupiah per kilonya. Walaupun matang, rasa asam dan sepatnya tetap terasa. Inilah yang menjadi ciri khas buah dompiong. Biasanya, dompiong langsung dimakan atau dijadikan rujak. Tapi kali ini, Mbak Fiki akan memadukan rasa unik buah ini ke dalam kue pisang. Wah, seperti apa ya rasanya? Aku bertugas membuat adonan kue. Ah, gampang. Aku sudah sering buat adonan kue. Tinggal mencampur dan mengaduk telur, gula pasir, susu bubuk, mentega dan pengembang. Biar teksturnya pas dimakan, aku tambah ketang rebus dan tepung terigu. Mbak Fiki membagi buah dompiong menjadi beberapa kotok supaya dimasukkan ke dalam adonan. Aku menggunakan dua pewarna, hijau dan kuning, agar adonan tampak seperti kue pisang suguat. Untuk hiasan layu pisangnya, aku mengoles adonan dengan menggunakan kuning telur supaya pewarna coklatnya menempel. Sudah beres semua. Tinggal memasukkan adonan ke oven selama 10 menit. Kue pisang isi jompyong cocok dijadikan cemilan yang menyenangkan. Apalagi setelah beraktivitas seperti ini. Asamnya dompiong akan muncul tiba-tiba di antara rasa manis kue pisang ini. Terima kasih.